Beri saya jawaban, kalau saudara mendengar kata orang percaya, yang di rumah juga boleh ikut jawab. Kalau kita mendengar ada kata orang percaya, itu artinya apa? Definisinya apa? Ayo jawab, bagi seorang yang belum kenal saya, karena ini pertama kali saya ada di sini, saya ini kalau khotbah, selalu bentuknya mengajak. Jadi saya nggak khotbah, cuma ngomong sendiri. Kalau yang dengar saya, saya nggak tahu merah dia atau tidak, pokoknya saya ngomong. Jadi saya selalu ngajak interaksi, tanya-jawab, supaya saudara nggak cuma dengar, tapi ikut mikir. Nah, kalau kita mendengar sambil mikir, mencerna, maka firman itu dapat tempat yang terbaik di ati kita. Saya tanya kemudian, apa definisi, ya definisi satu, dan arti orang percaya? Kalau saudara mendengar kata orang percaya, langsung mikir apa di pikiran kita? Nggak apa-apa, salah, baik jawab. Yang di rumah coba boleh jawab, nanti cek, ya Jo, operatornya spetal. Ayo, apa itu definisi dan arti orang percaya? Yuk, satu orang, dua orang. Ya, Steve, orang periman. Orang periman? Tentu sama, Steve, percaya periman. Eh nggak apa-apa. Beragama katanya. Beragama, siapa dia? Filemon. Oh, salah, salah, beragama. Oh, ya beragama. Kristen, salah juga. Sebab kata Kristen itu ejekkan. Kata Kristen itu tempel pemberong kami. Salah, Kristus. Salah mana, salah mana, sahabat. Ya, jadi kata Kristen itu jelek. Ya, jadi kata Kristen itu jelek. Jadi, gara-gara murid-muridnya waktu itu. Jadi, gara-gara Petrus, Yakubus, Yohanes, Marcos, Arthius, Andres. Tuhan Yesus, hijau pemberontak. Toko, pemimpin makar lagi. Loh, kenapa? Karena mereka ngomong di kiri-kanan. Itu raja kita nanti, itu raja kita. Kita kan kekasih penjajahnya Romawi. Maka itu, apa permintaan imam-imam Alikorat yang jahat itu? Minta kepada Pilatus. Tolong tulis di kepala salib, maksudnya. Apa permintaan mereka? Itu disana. Ayo, langsung-langsung gak ingat. Ayo, ulang. Apa tulisannya di kepala salib? Inilah raja orang yang uji. Inilah raja orang yang uji. Itu ejekkan. Itu loh, raja yang kamu eluh-eluhkan, mati sekarang di salib. Jadi kata indri itu ejekkan. Sangat. Ibu, 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 jangan luar. Ibu, 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 ibu. Tolong, di belakang aja, jangan luar. Semua itu bisa dengar firman tuan juga. Nah, diam tau. Terima kasih, Nona Jatli. Kamu, kita. Nung, pokok-pokos ntar ya. Mama mau belajar firman tuan juga. Saudara. Jadi Kristen itu pemberontak. Makar. Ngerti kata makar? Melawan pemerintah yang sah. Iya. Oh, minta sama bapaknya. Jangan-jangan, mamannya aja. Saya gak mau diendong makar. Tanda, ku yang gak diendong makar. Karena dari tadi saya lihat tanah ini diendong bapaknya. Saya pegang mamanya, kok nangis. Gak ya, bu, maaf ya. Nah, tudim lagi diberikan bapaknya. Maaf ya. Maafkan mama ya, adik. Ya, apa-apa di belakang aja. Apa terikat, teman-teman orang percaya definisinya? Memiliki karakter. Mengenal Yesus. Ada lagi satu soalan di situ. Mengenal Kristus. Apa? Mengenal Kristus. Mengenal Kristus. Oke. Jumlah lagi. Saya berkesempatan. Belum pas. Kepada jawabannya. Dikulisi. Arti. Pengibut Kristus. Pengibut Kristus. Mempercayakan. Nah, ini yang saya tunjukkan. Ternyata kita ini gak cukup percaya dengan Yesus. Karena dia ingin mempercayakan dirinya kepada kita. Itu definisi dan arti orang percaya. Bahkan ada banyak jawaban. Apa itu orang percaya? Oh, kita punya iman. Menerima berkat-berkat dari surga. Kasian Tuhan. Gak cuma itu. Mari kita buka ayat ini. Yohanes 2. Ayat 23. Dan 24. Maka itu kita tidak boleh salah. Ya. Saya cek lagi. Tess. Coba. Jauh lihat. Yang di Instagram. Di Facebook. Di Zoom. Semuanya jelas. Suara saya. Tolong ya. Nulis. Baik. Nulis ya. Nulis ya. Nulis ya. Yohanes 2. Ayat 23 dan 24. Yohanes 2. Ayat 23. Tidak. Dan. Kenapa jangkut diganti? Jelek Pak. Sudah. 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 Yohanes. Oke. Tidak ada. Kita baca. Satu. Dua. Tiga. Nah stop dulu. Kalau saudara mendengar. Banyak orang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Itu membanggakan. Dua ecawa. Banyak orang percaya dalam nama Yesus. Membanggakan tiba-tiba. Semangat. Tapi Tuhan Yesus tidak suka. Loh. Tahu alasannya? Banyak yang percaya. Ada kata apa? Karena. Nah kata karena itu. Memberitahukan alasannya. Karena apa? Sebentar. Jom. Ada temuan? Sudah. Sudah. Saya kalau mau jawab. Terus saya ada. Sudah. 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 Apa motivasi mereka percaya Banyak orang percaya dengan namanya Karena Nah Karena percaya cari uji jahat Tuhan Yesus gak suka Nah maka itu kita harus belajar Kalau begitu Orang percaya yang bagaimana Yang bisa menyukakan hati Tuhan Siapa masih ingat satrap masyarakat ini bu? Benar? Nah Orang tanya siapa dia? Penjual kursa di sebelah kapas kamu Masih ingat satrap masyarakat ini bu? Itulah definisi orang percaya Apa ya? Ketika mereka diancam Untuk menyembah patung itu Ingat dua hari lalu Kadang-kadang suara kita di Suara setengah jadi korbasi Karena iman Pak kita Sadrachmashab Abedniku Berkata Kalau Tuhan Nah kata kalau ini Iman yang kalau Bukan iman yang tetapi Beda gak? Iman yang kalau dan iman yang tetapi Saya cukup pikir Beda tidak? Ayo Entah jawab ini saya tanya Beda tidak iman yang kalau dan iman yang tetapi Beda Beda Dimana bedanya Mana yang kelihatan negatif Mana yang kelihatan positif Ayo coba Negatif tetapi Iya Negatif tetapi Jadi iman yang tanpa ada motivasi Itu yang tercakap di Yoris 2 ayat 23 23 Kalau iman yang kalau Ayo Pikir Iman yang kalau Ayo bagaimana? Kalau sering aja Saya tunggu Biar ini Karena kita Jangan mengharapkan Tidak Tidak justru kalau Salah Nah ini Kita belajar Begini kata mereka bertiga Sekalipun Tuhan Yang kami sembah Tidak menolong kami Itu kata Kalau Tuhan Yang kami sembah Tidak melepaskan kami Dari perhatian Yang menyala ini Perlu raja tahu Kami tetap percaya Tuhan Dan tidak menimpa patung Kalau tetapi Begini Ya Kita lihat dulu nanti Itu tetapi Kalau Tuhan Yang menolong kami sembah Bisa melepaskan kami Puji Tuhan Tapi Kalau Dia tidak melepaskan kami Tapi Ini begini Saya tanya Banyak Atau sedikit Suka cita Murid Yesus Itu ditentukan oleh jumlah saldunya Ih Saya tanya Ini Banyak Atau sedikit Suka cita Orang percaya Murid Yesus Ditentukan oleh saldunya Nah Orang yang hidupnya tergantung saldo Saya Ini harusnya Tidak usah Cek tensi garam Tidak usah Cek saldo Akan tepuk Kalau saldo Kurang Tekanan dana Naik Kalau saldo Banyak Tekanan dana Normal Percaya gak ya Saya tanya kok Betul atau tidak Betul Betul lagi Salah Jadi kita gak boleh Hidup ini Suka cita tergantung Saldo Salah besar Betul Nah itulah iman Yang Kalau Oh aku sampai gak punya uang Aku tetap Percaya Saya pernah buat tes Jangan tersinggung Ada yang punya Peliharaan aja Gak di Ada gak Kalau dimakan Gak Ada gak Punya peliharaan Ternyata anjing Ternyata anjing pun tahu Kampang majikannya punya uang Dan gak punya uang Serius Saya pernah buat riset Itu Coba anjing Ya coba Karena pulang naik motor Anjing tahu gak Motornya bapak Dan motornya ibu Tahu Tahu Kampang kupingnya bapak Suatu sore Anjing lagi santai Tiduran Terus denger motor masuk Anjing angkat kuping Sebelah Oh Ibu boleh Anjing diem boleh Sambil denger Kalau matikan motor Partir motor Sambil siur-siur Nyanyi Muji Tuhan Buka pintu Manis-manis Langsung anjing tahu Lagi punya duit Serius Tapi kalau matikan Motor Parkir Buka pintu Jodier Nendam Langsung anjing Cari kolom meja Lagi gak punya duit Nanti gak ilustrasi ini Nah ini yang salah Saudara tidak boleh disebut Orang percaya Penuh sukacita Ketika uang banyak Tidak boleh Masih ingat Masih ingat Raja Raja Daud Jangan ambil Sukacita Keselamatanku Waktu itu dia lagi tertekan Karena ditemplat Dosa Dia mengaku dosa Dan dia berkata Tuhan Jangan ambil Sukacita Keselamatanku Masih ingat Istilah kasih mula-mula Bagaimana kalau orang mengalami kasih mula-mula Semangat Apa Semangat Apalagi Orang yang punya kasih mula-mula ketemu setan Diapain Diapain Bukan itu Eh Disambil Itu karena kasih mula-mula Tapi karena waktu berjalan keadaan berubah Ada gak murid Yesus hilang yang kasih mula-mula Ada Berarti Orang percaya itu gak konsisten Tau kata konsisten Gak stabil Gak jalan maju Maka itu kita harus tahu Apa definisi orang percaya Apa arti orang percaya Ternyata tidak segedar Rajin berdoa Baca alkitab Aktif ibadah Rajin melayani Tidak Menjadi orang percaya Definisinya Ayat 24 Dan semua Satu Dua Tiga Tetapi Yesus sendiri tidak akan percaya Nah stop Sampai situ Nah ini Jadi saudara dan saya gak cukup Hanya percaya Kepada Tuhan Yesus Tetapi kita Harus bisa Dipercaya Dipercayakan Apanya Ini bener Dipercayakan Apanya Dipercayakan Apanya Dirinya Apa itu artinya Dipercayakan dirinya Itu saya mikir Saya bilang Tuhan gak main-main Oke saya tanya Saudara orang Pak Lembang Kenal gubernur saudara Tidak Tau 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 Kenal itu orang ketemu Makan bareng Ya berduru Bareng Itu kenal Tau Betul Nah Coba Coba Definisikan Kepada saya Jelaskan Apa Artinya Kalau gubernur Sumatera Selatan Itu bisa Mempercayakan dirinya Kepada orang Kepada orang Mempercayakan dirinya Ayo Cepat Bisa Serahkan Serahkan Apa Bisa Mopi bareng Bisa Mopi bareng Apalagi Serahkan Mopi bareng Apa 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 Membuka dirinya Rahasia-rahasian Iya Membuka dirinya Rahasia Kasih Nomor HP-nya Kasih Nomor HP-nya Oke Terus Dengar Ini yang penting Orang Yang bisa Mempercayakan dirinya Kepada Saudara Orang itu Berani Ngidap Di rumah Saudara Nah Saudara Ini yang Kita harus Kenal Cepat Renungkan Mantas Dik Kalau Tuhan Yesus Sudah Berani Mempercayakan dirinya Kepada Saudara Dan Saya Perlu Enggak Kalau Doa Panjang Panjang Dan Di Ulang Ulang Maaf Saya Tanya Ini Eh Jawab Perlu Enggak Doa Panjang Panjang Dan Ulang 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 Tidak Maaf 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 Mereka itu Tolong Geleja Jangan Maksa Jumakan Doa Minimal Satu Jam Dua Jam Sehari Bingung Ngom 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 Apa Maaf Saya Pernah Nyoba Mas Ingat Dan Yesus Berkata Kalau Kamu Sudayang Jangan Dikulang Kata Katamu Seperti Orang Faris Saya Itu Pernah Nyoba Sambil Mikir Dua Maksimal Delapan Minit Eh Ngulang Lagi Atau Sudah Saya Katakan Sebelumnya Saya Tidak Tau Soalnya Coba Tes Cek Berapa Menit Soalnya Berdoa Nggak Pernah Terpulang Kata Katanya Nanti Nggak Masuk Saya Tanya Nanti Dia Ayo Jawab Nah Jujur Sulit Atau Nggak Doa Nggak Ulangi Kata Lagi Ayo Jawab Saya Tanya Sulit Atau Nggak Doa Itu Nggak Ulangi Lagi Kata Kata Yang Sudah Pernah Kita Ucap Jawab Sulit Atau Mudah Sulit Maksud saya Sudah Coba Mas Nur 139 Ayat 4 Mas Nur 139 Ayat 4 Ya Kembali Itu Loh Bapak Kita Ya Itu Bapak Kita Udah 139 Ayat 4 Baca Sama Sama Ya Satu Dua Tiga Sebab Sungguh Dia Ngomong Apa Kata Kata Sesu Unt Sesu Yang Tata Kata Kata Ayat Ayat Tawa Ha 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 Hal Tenggeng kenapa Saya Tertawa Dengan Ayat ini Ayo susah, susah bener sih diajak ngomong Karena doa dia belum mulai Karena doa dia belum mulai Sebelum ngomong dia tak tahu Ya iya sebelum ngomong dia tahu, kenapa? Buat saya yang lucu Tercuk Ya iya atau tidak Maka itu doa-doa kita banyak yang salah Kalau saya setuju dengan kalimat ini Tertawalah yang kenceng Supaya bertobat Ternyata Doa gereja Itu Isinya cuma tiga Lagi sekali Kalau saya setuju yang dirumah juga Tawalah yang kenceng Doa murid Yesus Rata-rata Isinya tiga Minta nyuruh lapor Lapor nyuruh minta Bapak gak jalan Salah atau betul 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 Apa isinya doa kita rata-rata Minta 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 Nyuruh Kalau gak lapor Nyuruh Minta 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 Kalau kita orang miskin Kalau kita anak yatim Kalau kita jalan Kenapa Minta Minta Dengar ya Minta Minta Tiga Minta Jalan Yesus Yang Если Minta Minta Atau menyakitkan Ayo jawab cepat Doa seperti itu menyakitkan atau menyenangkan Kenapa kita sakit Kalau kita jadi orang miskin Belum ngerti Mengapa sih kamu itu Kalau sudah diberkati Hanya ingat kami waktu kamu makan Tapi kami tetap lapar Karena cuma didoakan Betul Dosa kedua Saya gak tahu Di Palembang ada apa Go send, go food, go check dan kirim makanan Ada semua Ada semua ya Apa go food Oke Kalau sekarang lagi doa makan Hanya ingat Mas Doa makan ingat orang susah orang miskin Lalu doanya Tuhan berkati mereka Maaf ya Saya pakai kata kasar Pakai otak dikit lah kalau sembahyang Ngerti gak kalimat itu Itu berarti Beranggap di surga ada go food Loh Tuhan berkati Loh yang ketiga Berapa banyak anggap Tuhan Guru selalu minggu salah Saya coba beri contoh kecil Pak Ini ada Umur 6 tahun Pak Minta sepeda pak Jawabkan rohani Bila Berdoa Berdoa Itu Gue Belok-belok Loh Kalau butuh sepeda Suruh doa Di otak Orang itu Beranggapan Di surga Ada tuku sepeda Loh betul Loh 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 Dengar begini Eh Guasa doa Di hunkas Hunkas Michael yang kasih Michael Dengar ya Dengar-dengar ya Bisa denger pak Dengar Dengar-dengar Yang betul begini Gak usah berdoa Kamu rajin nambung Ya Uang jajanmu Kamu tabung Sekian bulan Kamu hitung Kurangnya Lapa yang nambah Ini lebih mendidik Anak atau tidak Menjawab Lebih mendidik Anak atau tidak Terlipatih Majan anak Salah konsep Dikira surga Ada tuku sebaik Maaf Sudah menjadi Tradisi Yang ngawur Di dalam gereja Kalau ada orang datang Kepada hamba Tuhan Sedang punya Pesusahan Langsung Si hamba Tuhan Ngomong Mari kita Doakan Ini Salah Betul Salahnya Dimana Kok salah lagi Ya mungkin Harusnya Salahnya Kita Minta Tolong Tuhan Menyelesaikan Masalah Orang kita Loh ya Toti Nah terus Kita nanya Ngapain Enggak Tuhan Tolong Dia Nah ini Yang salah Apalagi Kalau dalam Banyak konsep Maaf Jangan Tersinggung Ya Saya ini Orang GPDI Asli Kalau Darah saya Dipotong Keluar darah GPDI Saya Bumus Karena Karena Nama saya Daniel Itu Waktu Ibu saya Melirikan saya Yang memberi Nama itu Pendeta GPDI AM Koyo Dari Sonder Atas Yang Atau Sonder Atas Mana Itu Itu Jadi Nenek saya Nenek saya itu Bendahara Dari GPDI Di wilayah 1 Jawa Timur Selama 14 tahun Itu Nenek saya Bayangkan Gak Gak Seringkali Gina Orang-orang Pantekos Itu Memaksa Caranya Maksa Dengan Tuhan Saya sudah Doa pagi Saya sudah Besok pagi Saya sudah Memberi Persembahan Perbunan Saya gak Pernah Telak Kenapa Kau gak Dengar Bahasa Ada Kalimat Seperti Itu Coba Kau Ingat Kalau Gak Ada Oma Saya Gereja Ini Gak Berdiri Maksud Lu Nanti Kan Ada Yang Mungkin Tungkit Begitu Kalau Gak Ada Oma Saya Ini Orang Kalau Model Tuhan Tengpel Yang Gini Gak 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 Ngerti Gak Akhirnya Kita Ungkit Ungkit Kebaikan Kita Kepada Tuhan Jawab Ya Tapi Nah Begini Orang Model Orang Percaya Model Apa Kalau Orang Poling Menjawab Ini Orang Percaya Model Kapal Selam Mengerti Bukan Begitu Nah Pertanyaannya Kalau Semua Doa Itu Bisa Menghasilkan Muci Jawab Pertanyaan Saya Lalu Yang Jadi Tuhan Ini Siapa Ayo Kalau Semua Doa Kita Harus Tuhan Jawab Ada Mujicat Yang Jadi Buat Siapa Semana Kita Kurang Ada Lagi Lalu Dia Jadi Apa Di Lagi Ayo Tuhan Karena kita memposisikan Diri Di tempat Tuhan Dan Tuhan kita turunkan Di posisi kita Sadis Doa yang benar adalah Doa perwira di Kapernaum Masih ingat Ketika Tuhan Yesus Berdekat rumahnya Dia kirim putusan Beritahu Tuhan jangan menulis Cukup katakan Sepatah kata saja Luar biasa Berarti perwira ini Sudah menempatkan Yesus itu Tuhan Saudara ini konsep yang penting Dalam hidup kita Jelas ya Nah orang-orang yang doa seperti itu Doa makan Yang benar begini Tuhan terima kasih Kau berkati kami dengan makanan Kalau kami bertemu orang lapar Kami akan kenyangkan mereka Itu yang benar Jadi yang bertindak Jangan Di Facebook Ada komen Kebanyakan kita doa Buat orang lain Supaya ditolong Terus Kita tidak bisa tolong Buat mereka yang kita doakan Kebanyakan Kebanyakan kita doa Buat orang lain Supaya ditolong Ditolong Tuhan atau ditolong Kita Gatau Terus kita tidak bisa tolong Buat mereka yang kita doakan Jadi kita tidak bertindak Kebanyakan Begitu Nanti kita disusul Disendimu juga Gimana tak kira-kira Jadi dia Maksudnya itu Kita manusia Tuhan Tuhan Binta Tuhan Berkati orang itu Tapi kita gak bertindak Kita seluruh Tuhan yang berkati orang itu Oke Nah Tapi memang begitu Betul Jadi kita selain-selain Ya Pak Saya belajar dari seorang Yang melakukan Ini Pendeta Dina Biri Namanya Pak Edun Pak Jangan cuma Tuhan Kita paksa menjadi Jawaban doa Tuhan jawab Tuhan jawab Tapi dia berkata Sudah waktunya Kita menjadi jawaban doa Amin Amin Kami nginap di hotel Satu no satu Tau ya Kemarin siang Waktu kami tunggu Rombongan Buka rombongan besar Buka empat tamar Ya kata Bukan 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 Oh ya Empat tamar Jadi mau makan siang Di Apa Sari nanti ya Sari nanti Nah ternyata Nunggu satu keluarga Dengan empat anak Pasti lobby Probudus Penunjuk Salah satu karyawan Saya dekati Saya kenal Saya kenalkan diri Saya pendeta Daniel Namanya Raihan Fahit Raihan Rafat Raihan Fahit Nah itu Saya minta Kalau telepon Dia tanya Kenapa Nanti Bapak Saya W Akhirnya di tempat makan Saya W Ternyata Ternyata jawabannya Baru suri Setelah dia Lepas Kerajaan Dia Tanya Saya bilang Sepertinya Kamu ada masalah Dengan papamu Dia Langsung Kalah Semuanya Saya Sakit hati Dengan Dia Karena Waktu Mama Hamil Saya Dia Tinggalkan Kamu Sehingga Sampai hari ini Saya gak tahu Bapak Saya Ternyata Saya Berdua Jiki Bayang Saya gak Pernyata Selasa Kami Perjalanan Dijumput Pak Bandeta Jiki Kembala Sudara Dari Bandara Langsung Kelahat Sampai Ini Prabu Muli Kok Pengen Istirah Sebentar Sambil Mempupikan Pertangan Yang Paling Mlahat Prabu Muli Tengah Saya Gak Tau Nah Dedy Yang Bawa Mobil Anak Saya Juga Pas Seperti Saya Ngomong Gini Eh Langsung Belong Aja Gak Perum Mudur Gak Perum Majuk Langsung Belong Kami Duduk Ada Pelayan Kembali Roh Kudus Bicara Tentang Dia Nah Karena Musim Corona Maka Jum Perjajat Dikurangi Sampai Hampir 70% Nah Saya Gak Tahu Barang Gak Kenal Tapi Roh Kudus Diayai Bulian Dia Karena Dia hampir Berhenti Gak Bisa Bahaya Dia Kaget Muslim Dia Kaget Sudara Gak Nah Inilah Bukti Maaf Bagaimana Hidup Orang Percaya Bisa Jadi Jawaban Doa Buat Orang Lain Namanya Eko Yang Di Perumul Sampai Dia Bapak Bisa Tahu Saya Bilankan Kamu Berdoa Bukan Nah Bapak Yang Jawab Yang Kemarin Dia Bingung Bisa Tahu Dia Berdoa Bisa Kita Tidak Bapak Tuhan Tahu Jadi Kalau Kita Bisa Jadi Jawaban Doa Buat Orang Lain Itu Gak Cuma Yang Kristen Yang Percaya Bapak Belum Cinta Kalian Masih Ingat Di Kamar Kalian Yang Di Lahat Kita Mau Berengkar Karena Ada Yang Ngangkut Kasur Namanya Mati Hari Itu Saya baru Ketemu Pada Kedah Malam Kami Dilar Begitu Saya Tanya Adil Kamu Kenapa Wih Dilar Dia Sampai Alcatasur Terus Diletakkan Lagi Bapak Siapa Kok Bapak Bisa Tahu Saya Cinta Siapa Dilar Ada Perkumulan Dalam Hidup Bukan Kristen Dan Dia Keterkagum Kakum Dengan Tuhan Saya Seperti Yang Isaf Yang Tahu Perkumulan Hati Saudara Ini Yang Kita Harus Tahu Tadi Saya Berapa Jawab Hari 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 Pertama Kami Datang Yang Melayani Kami Di Resepsual Itu Namanya Leonardus Ini Katori Saya Minta Nomor Apinya Kemarin Dia Bilang Saya Sakit Saya Doakan Dia Ini kan Musim Covid Saya Ajar Ini Ini Setelah Di malam Kok Tahu Tahu Dia Masuk Malam Tadi Tadi Saya Keluar Saya Tanya Kepada Kemana Dia Tidak Masuk Oh Ya Saya Tahu Dia Sakit Ini Bapak Tahu Dia Sakit Saya Bila Saya Kontak Dia Kalau Kecil Tapi Punya Dampak Yang Besar Kalau Kita Menjadi Orang Percaya Yang Bisa Dipercaya Bisa Dipercaya Artinya Tuhan Membagikan Bebannya Kepada Yang Bisa Dipercaya Maka Itu Pertanyaannya Sudah Selama Ini Berapa Hal Yang Tuhan Sudah Percayakan Kepada Sudara Kalau Saya Bisa Cerita Seperti Ini Maafkan Ini Contoh Karena Tuhan Tahu Saya Bisa Dipercayai Maka Itu Dia Titipkan Banyak Hal Apa Yang Saya Selesaikan Dalam Pekerjaan Masih Ingat Tuhan Yesus Berkata Dianus 4 34 Makanan Puh Ialah Melakukan Kehendak Dia Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Seperti Itu Orang Yang Tidak Hanya Percaya Yesus Tetapi Tuhan Yesus Bisa Mempercaya Orang Itu Berarti Orang Itu Bisa Dibagikan Tugas Pekerjaan Tuhan Yang Belum Selesai Mengerti Maksud Ini Luar Biasa Kira-kira Di Luar Kita Sedikit Atau Banyak Orang Yang Memerlukan Tuhan Eh Jawab Sedikit Atau Banyak Di Luar Kita Nah Itu Tugas Kita Itu Tugas Kita Maksud Saya Suka Satu Laku Yang Dibubah Dari Sampai Lihat Maluku Saran Jadi Istri Kembala Di Sinar Raja Tuhan Tuhan Ini Tugas Kami Beri Keberanian Bagi Kami Tarulah Roh Yang Rela Melayani Dan Menyenangkan Hati Tuhan Itu Yang Ku Ingin Hanya Ada Satu Fasal Di Seluruh Alkitab Dan Ditulis Tiga Di Fasal Itu Bagaimana Apa Mengapa Berpuntah Enggak Pernah Mendoakan Coba Pulang Yohanes Jua Ini bagian Terakhir Yohanes Jua Berapa 24 Baca Lagi 24 Mana Kita Bapak Bapak Yohanes Jua Bapak Tetapi Yesus Sendiri Tidak Mempercayakan Dirinya Kepada Mereka Karena Ia Mengenal Mereka Semua Nah Ini Loh Mengapa Tuhan Yesus Tidak Bisa Mempercaya Dirinya Kepada Orang Yang Percaya Dia Karena Tuhan Yesus Mengenal Mengenal Apa Mereka Semua Tanyaan Saya Rata Mengenal Disini Dikati Ayo Mengenal Disini Karena Tuhan Yesus Mengenal Mereka Semua Kalau Kita Hati-hati Baca Bisa Salah Ayo Ini Negatif Atau Positif Sangat Negatif Jadi Dikenal Karena Apanya Karena Motivasi Gak Bener Nah Lihat Ad 25 Maaf Ya Jangan Seorang Protes Dulu Karena Di Berapa Gereja Yang Mengajarnya 25 Banyak Yang Marah Coba Baca Dan Karena Tidak Perlu Seorang Pun Memberi Kesaksian Padanya Tentang Namusia Sebab Dia Tau Apa Yang Ada Di Dalam Hati Manusia Ngerti Ngerti Arti Firmannya Dan Tidak Perlu Dan Karena Tidak Perlu Seorang Pun Memberi Kesaksian Kepada Tuhan Yesus Tentang Namusia Sebab Dia Tau Apa Yang Ada Namati Manusia Begini Saya Kenal Gembala Surah Gembala Surah Kenal Saya Tuhan Bisa Dipengaruhi Dipengaruhi Gak Pendeta Cik Misal Tuhan Pak Daniel Alexander Tuhan Ayat Loh Tolong Wih Orangnya Begini Tuhan Orangnya Begitu Tuhan Terpengaruh Dengan Memberitahu Pak Ceki Memberitahu Tuhan Tentang Saya Terpengaruh Tidak Tidak Kenapa Loh Ayo Kenapa Dia enggak Terpengaruh Walaupun Dia Tuhan Pendeta Kenapa Tuhan 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 Pengaruh Walaupun Ini Yang Tuhan Pendeta Jawabannya Karena Dia Tuhan Tahu Siapa Saya Pertanyaan Kalau begitu Perlu enggak Doakan Orang Lain Mikir Dulu Jangan Jawab Kalau Itu Perlu enggak Kita Doakan Orang Lain Kenapa Tidak Karena Isi Doa Kita Untuk Mendoakan Orang Lain Isinya Cuma Memberitahu Tuhan Tuhan Dia Begini Loh Tuhan Dia Begitu Oh Dia Sakit Tuhan Dia Mau Cerai Tuhan Dia Tidak Tidak Sejak Saya Mengerti Ayat Ini Ternyata Enggak Guna Mendoakan Orang Lain Sebab Tuhan Tahu Orang Itu Siapa Lalu Gimana Caranya Nah Ini Caranya Sampaikan Firman Tuhan Orang Setelah Firman Disampaikan Kita Tanya Nah Sekarang Kamu Tahu Salam Gimana Contoh Tuhan Keluarga Atau Tolong Doakannya Keluarga Amo Cerai Ayo Doa Kita Biasanya Gimana Ayo Keluarga Amo Cerai Doa Kita Bagaimana Bagaimana Biasanya Doa Kita Bagaimana Tuhan Tolong Mereka Supaya Gak Cerai Kalau Tuhan Mau Biar Saya Saya Tempain Cepat Apa Dari Dulu Gak Semua Orang Cerai Tahu Loh Betul Tidak Beritahu Lagi Loh Maaf Betul Gak Cepat Jawab Ini Loh Doa Doa Ngawur Ngawur Yang Seluruh Loh Dia Sudah Tahu Dan Ada Firman Tertulisan Benci Percerai Gak Ngawur Lagi Gimana Begini Kalau Ada Keluarga Mau Cerai Bukan Kita Doakan Kita Datang Ketemu Mereka Berdua Bukakan Firman Hukum Hukum Peraturan Peraturan Tugas Suami Tugas Istri Tentang Rumah Tangga Tunjukkan Setelah Kita Bacakan Kita Tanya Suami Dulu Lalu Ke Istri Mana Yang Mereka Langgar Setelah Mereka Tahu Baru Kita Doakan Ayo Taman Ketua Mengaku Dosa Mana Yang Taman Langgar Beda Gak Dengan Hanya Menyuruh Menyuruh Tuhan Sama Mendoakan Orang Sakit Jangan Begitu Ketemu Dia Langsung Tentang Tentangan Busuk Busuk Karena Isus Karena Penyakit Berapa Yang Bukakan 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 Sampai Nah Saya Tanya Yang Tertawa Gelih Dengan 80% Tanya Dokter Dokter Di Dunia Kalau Tidak Percaya Dokter Talembang Misalnya 80% Penyebab Orang Sakit Itu Karena Mulut Nyalus Salah Tentangan Semua 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 Orang Jawa Bila Cuman Kemudian Raga Seluruh Paras Saya Tentang Pasal Palembang Yang Mulut Murakus Peminta Sehat Lucu Lucu Mana Palembang Ngerti Saudara Jadi Kalau Ketemu Orang Sakit Kita Layani Periksa Ada Tiga Penyebab Sakit Alkitab Satu Karena Salah Makan Dua Karena Dendam Stress Tiga Karena Kurang Istirahat Itu Ditulis Di Alkitab Jadi Jangan Asal Ketemu Orang Sakit Doakan Periksa Ini Salahnya Dimana Ada Pendeta-pendeta Suruh Maaf Ragi Korban Saudara Nanti Setelah Saya Korban Coba Tulis Di Kertas Kecil Berapa Hutan Saudara Pak Lalu Jumat Depan Saya Doakan Saya Belik Maksud Nanti Nggak Masuk Doakan Hutan Loh Saya Tanya Ngerti Nggak 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 Terangkan Gitu Rukup Jam Saja Apa Doakan Hutan Itu Maksudnya Bagaimana Suruh Suruh Pak Yesus Yang Bayar Nah Kok Enak Kita Pakai Dua Tuhan Yang Bayar Sudah Sudah Enak Anjir Maaf Saya Kalau Nggak Betul Nggak Pakai Otak Ini Pendeta Pakai Duit Kita Kok Tuhan Suruh Bayar Nggak Bo Nggak Tidak Tidak Nah Doanya Nasehati Kamu Tutang Karena Apa Pasti Melanggar Filipi 4 S19 Yang Tuhan Cukupi Yang Kita Perlukan Bukan Yang Kita Inyinkan 90% Menyebab Orang Hutang Karena Memenuhi Keinginannya Bukan Memenuhi Keperluannya Beda Nggak Keinginan Dan Keperluan Maksud Saya Nggak Tahu Buka Ayat Yang Ditu Filipi Masih Memeraskan Itu Apa Melihat Tajing Nggak Menih Itu Kesalahan Yang Dijamin Dicukupi Yang Kita Perlukan Menurut Ketayaan Itu Luar Biasa Jadi Utang Itu Nggak Bisa Didoakan Saya Pernah Berabrik Menara Doal Karena Begitu Saya Dipundang Untuk Sharing Saya Lihat Ada Yang Aneh Di Ternyata Berapa Orang Punya Utang Sembunyi Disitu Apik Dimatikan Saya Berapa Utang Kok Sembunyi Di Menara Doa Lihat Lihat Salah Punya Utang Bukan Didoakan Tapi Kerja Dan Dibahir Nggak Bisa Dengan Karena Ketemu Ada Gereja Saya Pernah Malam Mau Kebaktian Saya Datang Duluan Ternyata Ada Berapa Orang Bilih Dosa Lagi Di Bangku Dibagi-bagi Saya Bikin Bersikin Saya Dekat Ternyata Doa Tuhan Penuhi Bangku Bangku Milik Di Jiwa-jiwa Tuhan Bunuh Saya Bilang Salah Bangku Bangku Kosong Ini Bukan Didoalkan Tahu Tapi Dia Memerintah Pergilah Dan Carilah Jiwa Betul Yang Nyuruh Kita Pergi Cari Jiwa Mau Datang Ke Bangku Yang Disuruh Nyuruh Yang Nyuruh Kapan Selesainya Selesainya Maaf Terus Terus Ini Loh Konsep Konsep Yang Salah Maka Itu Saya Minta Dari Awal Tadi Sebutkan Definisi Dan Arti Orang Percaya Maaf Setuju Kalimat Kalimat Ini Saya Katakan Karena Kita Salah Doma Salah Konsep Tentang Tuhan Akhirnya Tidak Sedikit Orang Kristen Saya Berkata Kristen Karena Kalau Percaya Tidak Sedikit Tidak Mati Mati Gatas Harian Gatas Silu Lem Terlap Tercapai Aduh Percaya Apa Sekarang Ini Karena Kita Seringkali Tidak Bisa Dipercaya Jawab Banyak Atau Sedikit ini orang Kristen modelnya perampok-perampok surga ih kok enggak enak merti enggak pertanyaan saya banyak atau sedikit jadi perampok surga ayo coba kan banyak dalam bentuk apa kita jadi perampok surga minta-minta maksat Tuhan Thomas yang masih punya idin Puji Tuhan tahu ini enggak ada ujian akhir ada enggak gereja yang buat doa anak-anak yang besok mau ujian ganteng ke gereja kita berdoa maksudnya apa ayo jujur mau doakan apa kalau anak-anak mau ujian cepat jawab kalau enggak belajar ya soalnya gampang soalnya gampang soalnya gampang enggak bocok sendiri aja ini loh secara-cara ini jadi anak ujian harus di doakan dipimpin mau dituntun rajinnya belajar jangan main game gitu diajari bukan didoakan setuju? ya jadi mau berubah motivasi kita jadi orang percaya harus berubah menjadi orang yang dipercaya tidak cuma percaya karena proyek bapak kita masih banyak untuk mencapai semua ini saya ulangi untuk mencapai semua ini hanya perlu satu sikap bergaul dengan dia kalau kita bergaul dengan dia nah ini yang tadi tadi kata-kata gak ada rahasia kalau kita dipercaya oleh Tuhan ayat terakhir yohanes 15 ayat 15 oh yohanes 15 ayat 15 ini gimana ya oke yohanes 15 ayat 15 wah luar biasa kalau semua kita melayari ini jadi apa yang tertulis di ayat 15 ayat 15 semuanya baca tunggu-tunggu semua dapat ini penting sekali ya udah satu dua tiga aku tidak menyebut kamu lagi berubah sebab aku tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan agar aku menyebut kamu berubah karena aku telah memberikan kepada kamu segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan apa bedanya hamba dan sahabat bedanya cuma satu hamba gak tahu apa-apa tentang Tuhan kalau sahabat lihat Tuhan Yesus punya rahasia gak kepada kita dalam ayat ini tidak karena ada perkataannya sebab segala sesuatu yang telah ku dengar ku terima dari bapakku telah ayo baca telah aku beritahukan kepada kamu maaf banyak orang yang bertanya kepada saya maaf ya ini cuma contoh kesaksian ekor ya kesaksian rena kesaksian neonatus adik yang dalam berapa hari pertanyaan begini dari orang kok bisa sih koden orang manusia koden cepat bisa mendengarkan bicara apa ya karena kayak ini karena Tuhan tahu saya bisa dipercaya maka itu dia mau beritahukan semua yang dia dengar dari bapak orang-orang itu lagi perlu jawaban doa ini contoh jadi berapa banyak hal-hal yang Tuhan bukakan sebagai rahsia kepada saudara tidak ada rahsia tidak ada rahsia firmanya ya dibukakan terus apa yang terlaku dengar dari bapakku kira-kira kalau kita menjadi orang percaya yang bisa dipercaya hidup kita itu bagaimana tiap hari itu ya enjoy bergairah wih apa lagi ya wih ada apa lagi ya itu betul-betul menyenangkan itu yang Tuhan cari diantara kita amin mau jadi orang percaya yang bisa dipercaya ya sudah Tuhan Yesus yang memulai untuk kita jadi sahabatnya bukan dari kita catat dia yang memulai bukan dari kita maka kalau dia mau mulai pasti kuat amin pasti kuat biasa selamat jadi orang percaya yang bisa dipercayai karena pekerjaan Tuhan nasibahnya belum selesai dan dia membagikan kepada kita masing-masing haleluya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan untuk putaran buat diri sendiri dan bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati